Di Padang Sedempuan, Bendahara Dinas Kesehatan Kota Padang Sedempuan, PH, memenuhi pemeriksaan dugaan korupsi penanganan COVID-19 tahun anggaran 2020 ke kantor Kejaksaan Negeri Padang Sedempuan. Dalam pemeriksaannya, PH didampingi pengacara asal Jakarta. Bendahara Dinas Kesehatan Kota Padang Sedempuan, Purnama Hasibuan, Jumat Siang memenuhi pemanggilan penyidik kejaksaan negeri terkait kasus dugaan korupsi biaya tak terduga penanganan COVID-19 dari dana alokasi khusus senilai Rp600 juta. Dalam pemanggilan kedua, Purnama tampak didampingi pengacaranya Rasman Arief Nasution. Mereka tampak bergegas masuk ke gedung kejaksaan. Kasus dugaan korupsi berawal dari laporan Lembaga Swadaya Masyarakat API yang menduga adanya dugaan pemiktifan anggaran dana COVID-19 tahun anggaran 2020 dalam bidang monitoring COVID-19. Hal itu disinyalir lantaran adanya pengembalian dana silpa senilai Rp252 juta dari penggunaan anggaran dana COVID-19 senilai Rp600 juta. Setelah menjalani pemeriksaan selama tiga jam, mereka pun keluar dari ruang pemeriksaan. Rasman mengatakan selama pemeriksaan berlangsung, kliennya dicecar 31 pertanyaan. Pemeriksaan terhadap klien kami, Ibu Purnama Sibuan, itu ada 31 pertanyaan. Itu di seputaran penggunaan dana COVID-19 terkait dengan monitoring. Yang tersebut dengan DTT, dana BTT, belanja tidak terbuka. Apakah ini masuk dalam pertanggung jawaban? Ya. Tapi dari pertanyaan, kemudian saya baca, kemudian saya simak dan tim, kami melihat bahwa sekali lagi, ini perlu dilakukan projek kembali. Karena ada hasil pemeriksaan, LHP ya, dari PPK, yang tidak menyatakan bahwa ini ada temuan. Dan berdasarkan data, fakta yang dimiliki oleh klien kami, itu bukti-bukti bahwa mereka melakukan monitoring itu ada. Guna menguak kasus dugaan korupsi, Kejaksaan kembali akan melakukan pemeriksaan terhadap Purnama dan Kadis Kesehatan Kota Padang Sedimpuan, Sofian Sobri Lubis, Senin mendatang. Dari Padang Sedimpuan, Indra Mulia Syagian, INews, melaporkan. Selamat menikmati.